Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Pada video kali ini saya ingin membahas cara menghitung resistor pada rangkaian seri dan paralel Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin atau dua kaki dan berfungsi untuk penghambat listrik dengan tujuan untuk mengatur tegangan dan arus listrik Dalam rangkaian elektronika, resistor atau hambatan ini sering disingkat dengan huruf R Resistor mempunyai satuan ohm Ada satuan lainnya yaitu 1 kilo yang merupakan sama dengan 1000 ohm 1 mega ohm sama dengan 1000 kilo ohm 1 giga ohm sama dengan 1000 mega ohm Nilai resistor yang diproduksi oleh produsen resistor yaitu perusahaan yang memproduksi resistor sangat terbatas dan mengikuti standar value resistor atau nilai standar resistor Berikut adalah standar resistor value Ini dari 1 ohm 10 ohm 100 ohm 1 kilo 10 kilo 100 kilo 1 mega Sampai 9,1 mega ohm Jadi di pasaran kita hanya bisa menemui 168 jenis nilai resistor seperti pada tabel ini Bagaimana kalau nilai resistor yang kita inginkan tidak terdapat di pasaran Contoh misalnya 500 kilo ohm 350 ohm ataupun 7 kilo ohm Nilai resistor yang disebut ini tidak terdapat dalam standar value resistor Sehingga tidak mungkin kita akan menemukan nilai resistor tersebut di pasaran Untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan rangkaian seri ataupun rangkaian paralel resistor untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri Dengan rangkaian seri ini kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang diinginkan Berikut adalah rangkaian seri resistor Ini jadi resistor dirangkai seperti ini dalam bentuk seri Ini jumlahnya tidak terbatas Kalau dalam rangkaian simbolnya seperti ini Rumus untuk menghitung total semua resistor ini adalah seperti ini R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya Contoh kasus Misalnya kita ingin menggunakan resistor 500kΩ Maka kita bisa merangkai dua buah resistor 470kΩ dan 30kΩ secara seri Rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 Berarti 470kΩ ditambah dengan 30kΩ Totalnya jadi 500kΩ Rangkaian parallel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk parallel Sama seperti dengan rangkaian seri Rangkaian parallel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti Berikut adalah rangkaian parallel resistor Ini kalau kita komponennya disusun seperti ini Ini kalau kita mau menggunakan dalam simbol elektronikanya Sedangkan rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya Contoh misalnya Terdapat dua buah resistor dengan nilai resistor Seperti ini R1 adalah 100Ω R2 adalah 200Ω Maka penyelesaiannya adalah 1 per R total sama dengan 1 per 100 Ditambah 1 per 200 Ini dijumlakan 1 per R total sama dengan 2 per 200 Ditambah 1 per 200 Maka 1 per R total sama dengan 3 dibagi 200 R totalnya Jadi dibalik 200 dibagi 3 Maka totalnya adalah 66,67Ω Kesimpulan Nilai hambatan resistor Akan bertambah Jika menggunakan rangkaian seri Sedangkan nilai hambatan resistor Akan berkurang Jika menggunakan rangkaian parallel Pada kondisi tertentu Kita juga dapat menggunakan Rangkaian gabungan Antara rangkaian seri Dan rangkaian parallel Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik Subscribe Like Dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya